Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul American Mate yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang pilot yang sangat handal dalam mengembudikan pesawat, sehingga banyak orang-orang penting yang mengontrak untuk menjalankan misi-misi rahasia ke berbagai negara. Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1978, seorang pilot maskapai penerbangan TWA bernama Barry Sill dan temannya sedang menerbangkan pesawat seperti biasanya. Namun entah mengapa, mungkin sedang jenuh atau butuh hiburan, Barry tiba-tiba mematikan sistem autopilot yang menyebabkan guncangan pada pesawat. Hal itu membuat para penumpang kaget dan mengira terjadi apa-apa, tapi Barry malah tersenyum setelah melakukan itu. Seusai bekerja, dia pulang ke rumahnya di Losiana, Barry tinggal bersama istrinya yang bernama Lucy dan anaknya. Pada keesokan harinya, selepas pulang kerja, Barry tak langsung pulang, tapi dia bersantai terlebih dahulu di sebuah bar. Ketika sedang asik minum, dia dihampiri oleh seseorang. Barry pada awalnya kaget karena orang tersebut mengetahui berbagai rekam jejaknya seperti prestasi Barry, hingga bisnis tersembunyi yang dilakukan oleh Barry, yakni menyelundupkan cerutu mahal ke Amerika. Setelah diterisik, ternyata orang tersebut merupakan agen CAA bernama Schaefer. Agen itu mengajak Barry ke sebuah hanggar pesawat. Di sana Schaefer menunjukkan sebuah pesawat baru dengan mesin ganda pada Barry. Barry tampak terkesima melihat kecanggihan tersebut yang berasal dari konsultan penerbangan independen. Schaefer meminta Barry untuk membantu negara untuk meredam pengaruh Uni Soviet di wilayah Amerika Tengah. Pada waktu itu, memang perang dingin sedang berkecamuk, dan Amerika serta Uni Soviet sedang gencar-gencarnya untuk saling memperbutkan pengaruhnya. Schaefer memberitahu Barry tugas yang akan dilaksanakan, yakni memfoto kegiatan pemberontak yang pro-Uni Soviet di daerah Amerika Tengah. Kemudian Schaefer menambahkan, jika operasi ini sangatlah rahasia, tak boleh seorang pun tahu, termasuk Lucy. Ketika di rumah, Barry mencoba meminta izin pada istrinya, yaitu Lucy, untuk pindah dari pilot TWA menjadi pilot pesawat kargo, dan tidak mengatakan jika dia ditawari menjadi rekanan agen CAA. Lucy langsung menolak keinginan suaminya itu, karena menjadi pilot TWA merupakan pekerjaan yang menjanjikan, mulai dari tunjangan yang besar hingga asuransi kesehatan yang bagus. Keesokan harinya, Barry masih seperti biasa bekerja di TWA. Tetapi ketika pesawat hendak lepas landas, Barry tiba-tiba memilih meninggalkan pesawat itu dan bergabung dengan Schaefer. Barry melaksanakan tugasnya sebagai pilot yang mematamatai aktivitas para pemberontak pro-Uni Soviet di daerah Amerika Tengah, seperti Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Dan tugas itu diselesaikan oleh Barry dengan baik, walaupun dia sempat ditembaki oleh para pemberontak, namun karena skill penerbangan Barry yang handal, dia berhasil lolos dari daerah konflik tersebut. Schaefer sangat puas dengan hasil kerja Barry, bahkan dia sampai mendapat apresiasi dari atasannya, dan Barry pun mendapatkan imbalan yang cukup besar dari CIA. Tak hanya itu, dia juga sampai diberi tugas tambahan untuk mengantar uang pada seorang kolonel di Panama, seorang informan CIA yang menjual informasi terkait aktivitas pemberontak pro-Uni Soviet di kawasan Amerika Tengah. Seusai tugas, Barry pulang ke rumah seperti biasa. Barry juga tak memberitahu jika dia telah keluar sebagai pilot TWA. Kemudian, pada saat Barry sedang bertugas, dia kehabisan bahan bakar, sehingga dia terpaksa mendarat di Kolombia untuk mengisi bahan bakar. Namun tiba-tiba, ada sekelompok orang yang menghampiri Barry. Orang itu mengatakan, Lalu, Barry dibawa ke sebuah rumah. Di sana, dia bertemu dengan George Ochoa, Carlos Leder, dan Pablo Escobar. Mereka mendirikan bisnis jual-beli kokain dan dikenal dengan nama Kartel Medellin. Pada waktu itu, Kartel Medellin belum setenar sekarang. George Ochoa menawarkan kerjasama pada Barry, karena dia mengetahui berbagai rute Amerika dan memiliki akses ke Amerika. Ochoa ingin Barry mengantar kokain ke Amerika dengan ongkos 2.000 dolar per kilogram. Hal itu dia lakukan karena Ochoa ingin mencoba cara baru menyelundupkan kokain ke Amerika karena mereka kesulitan membawa barang masuk ke Amerika. Jadi, Ochoa ingin Barry lepas landas dari markas mereka dengan membawa kokain dengan tujuan Miami. Namun, kesulitan selanjutnya adalah runway yang sangat pendek sehingga pesawat akan sulit lepas landas. Apalagi ditambah di depan runway langsung ada hutan dengan pohon yang tinggi, serta pegunungan sehingga banyak pilot yang mati karena gagal lepas landas. Barry sempat meminta tempat lain untuk lepas landas, tapi pihak Angkatan Darat Kolombia mengawasi semua tempat di negara tersebut, sehingga mau tidak mau harus lepas landas dari situ. Karena takut nyawanya terancam jika menolak, sekaligus tergiur dengan penghasilan yang didapatkan, akhirnya Barry menyetujui kerjasama itu, namun dengan syarat dia tak akan mendarat di Miami, tetapi akan menjatuhkan barang itu dari udara melalui pintu bawah pesawat. Kemudian, Barry pun mencoba lepas landas dari runway yang pendek itu dengan susah payah. Tapi karena Barry memiliki skill dewa dalam menerbakan pesawat, Barry dapat lepas landas dengan selamat dan terbang menuju Amerika membawa 300 kilogram kokain. Ketika masuk wilayah Amerika, Barry mengecoh radar dengan terbang rendah sehingga tidak terdeteksi oleh radar. Begitu sampai di langit Miami, Barry lalu mengaktifkan sistem autopilot dan menjatuhkan kokain tersebut di dekat rawa. Kesuksesan Barry dalam menyelundupkan kokain dirayakan dengan minum-minum. Namun ketika mereka sedang asyik, tiba-tiba militer Kolombia mengepung tempat itu dan melakukan penyergapan terhadap mereka. Shaffer menyusul Barry dan melakukan ekstradisi untuk ditangani oleh kepolisian Luciana. Untuk menghilangkan jejak dan agar tidak viral, Shaffer meminta Barry dan keluarganya untuk pindah ke kota Mena, negara bagian Arkansas sebelum polisi datang untuk menyergapnya. Pada malam harinya, Barry pulang, Lucy tampak mengkhawatirkan kondisi suaminya yang selama beberapa hari tidak pulang. Pada pagi-pagi buta, Barry mengajak istri dan keluarganya untuk pindah ke kota Mena. Sesampainya di sana, mereka heran melihat kondisi kota yang seperti kota mati dan hanya dihuni oleh sedikit orang. Lalu Shaffer menjemput Barry ke bandara di kota tersebut. Shaffer menjelaskan fasilitas yang CIA berikan untuknya di Mena mulai dari rumah, perkebunan hingga bandara pribadi lengkap dengan hanggar dan pesawat baru yang total luasnya mencapai 8 km persegi. Setelah itu, Shaffer kembali memberikan tugas kepada Barry untuk mengirimkan senjata ke Nicaragua. Shaffer menjelaskan jika sebuah negara di Amerika Tengah bernama Nicaragua telah terpengaruh oleh Uni Soviet dan berpihak pada Soviet. Untuk itu, pihak Amerika mendukung kelompok pemberontak bernama Kontras yang menginginkan Nicaragua bebas dari belenggu Soviet, sehingga operasi itu dikenal dengan Operasi Kontras. Pihak Amerika mengirimkan senjata AK-47 buatan Soviet yang dibeli dari Israel. Israel menyita senjata tersebut dari para pejuang Palestina yang dibantu oleh Soviet. Barry kemudian pulang. Di rumah, Lucy marah-marah karena suaminya hanya sibuk bekerja, sedangkan Lucy mengurus rumah sendirian dengan fasilitas yang sangat minim padahal kondisi Lucy sedang hamil. Lalu Barry meredam kemarahan Lucy dengan memberikan uang berkepok-kopok segaligus melengkapi fasilitas di rumah itu. Setelah itu, Barry terbang menuju ke Nicaragua. Namun sesampainya di sana, Barry bingung, para orang di sana tidak tertarik dengan senjata. Mereka malah lebih tertarik dengan barang-barang milik Barry seperti sepatu, kacamata, dan aksesoris yang dikenakan Barry. Kemudian, pada misi yang kedua, Barry membawa minuman dan juga majalah dewasa untuk hadiah orang di sana. Tak lama kemudian, George dan kawan-kawan datang. George mengatakan jika pihak Kontras sudah kerjasama dengan mereka. Dan sebenarnya, Kontras tidak tertarik dengan senjata, namun lebih tertarik pada kokain untuk mereka jual kembali. Sedangkan kartel Medellin membutuhkan senjata. Alhasil, senjata yang dibawa oleh Barry dibeli oleh kartel Medellin dan sebaliknya, Barry membawakan kokain untuk para pejuang Kontras. Saat ini, boleh dibilang, Barry bermain dua kaki atau menjadi agen ganda, yakni menjadi rekanan CAA dan juga rekanan Medellin. Tak hanya itu, dia juga sampai merekrut empat rekan pilotnya untuk membantu bisnisnya. Dengan lima buah pesawat, maka barang yang dikirimkan menjadi lebih banyak. Dan kucuran uang pun mengalir deras ke kantong Barry. Selanjutnya, usaha Amerika untuk membantu pemberontak Kontras tidak hanya memasok senjata, tetapi mereka juga melakukan pelatihan militer untuk para pemberontak Kontras. Shaffer meminta Barry dan kawan-kawan untuk membawa para pemberontak untuk dilatih. Selain itu, Shaffer juga meminjam fasilitas milik Barry untuk pelatihan militer. Berkat keberhasilan dan jasa Barry, pihak CAA kemudian memperluas operasinya di banyak wilayah. Oleh karena itu, sudah dapat dipastikan uang Barry tambah menggunung. Kejayaan bisnis Barry terus berkembang hingga tahun 1982. Barry kemudian merenovasi rumahnya, membangun banyak usaha, hingga menyimpan uang jutaan dolar miliknya di bank-bank di Kota Mena hingga perekonomian di Kota Mena bangkit dari yang semula seperti Kota Mati, sekarang menjelemah menjadi kota yang sibuk. Bahkan dia juga mampu membeli pesawat Hercules untuk mempermudah bisnisnya. Tak hanya itu, Barry juga memberi hadiah sebuah mobil mewah untuk sang istri lengkap dengan fasilitas dan uang belanja. Lalu Barry ternyata tak hanya menyimpan uangnya di bank, namun dia juga menyimpan di berbagai tempat di rumahnya. Beberapa waktu kemudian, adik Lucy yang bernama JB datang ke rumah mereka. JB lantas diberikan pekerjaan untuk mengurus kebersihan hanggar pesawat. Pada awalnya, JB bertindak biasa saja, namun polanya yang selengean mulai terlihat ketika dia tiba-tiba membawa mobil baru. Barry yang penasaran menanyakan sumber uang untuk membeli mobil tersebut. JB pun mengaku jika uang itu dari hasil mencuri uang milik Barry. Barry kemudian menasehati JB agar tidak mengulangi tindakannya lagi karena hal itu dapat membahayakan mereka jika tidak pintar membelanjakan uang karena bisa memancing kecurigaan pihak berwajib. Selanjutnya, pada suatu malam, saat Barry dan teman-temannya beroperasi, tiba-tiba mereka dicegat oleh pesawat DEA dan memintanya untuk mendarat. Namun lagi-lagi, Barry mengecoh pesawat DEA dengan terbang rendah dan berputar-putar sehingga jet milik DEA pergi karena kehabisan bahan bakar. Sementara itu, pihak FBA menemukan kejanggalan mengenai banyaknya lalu lintas keuangan di Kota Mena padahal dulunya Kota Mena seperti Kota Mati oleh karena itu pihak FBA melakukan penyelidikan di kota tersebut dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat perubahan drastis kota tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Barry sedang beroperasi, dia kembali dikejar oleh jet milik DEA yang memintanya mendarat. Lalu Barry melakukan hal yang nekat dengan mendaratkan pesawatnya di jalan raya. setelah itu, Barry kabur dengan sepeda milik anak kecil yang dia temukan. Untuk kedua kalinya, Barry berhasil lolos dari DEA. Sama seperti Barry, pihak kartel Medellin juga sedang tertimpa masalah. Praktik ilegal mereka kembali tercium pihak berwajib. Tak hanya itu, Pablo Escobar juga terang-terangan menentang pemerintah Kolombia. Posisi Pablo yang semakin terdesak membuatnya kabur ke Nicaragua untuk menyelamatkan diri sekaligus kokain yang mereka miliki. Barry pun diundang ke Nicaragua untuk melakukan rapat bersama Medellin. Selanjutnya, Barry dan Pablo menemui Menteri Dalam Negeri Nicaragua untuk dijadikan bagging mereka, sekaligus memberikan akses pesawat Barry untuk landing dan lepas landas di negara itu. Ketika Barry sedang rapat, tiba-tiba dia mendapatkan telpon yang mengabarkan JB ditangkap oleh polisi. JB kembali berulah karena bertindak mencurigakan dan membawa uang satu koper. Karena hal itu, Barry bergegas pulang ke Amerika. George mengatakan jika dia akan membantu membereskan hal ini, namun Barry menolaknya. Akhirnya, Barry berhasil membebaskan JB dengan uang jaminan. Setelah itu, Barry menyuruh JB untuk pergi ke luar negeri dan memberinya uang satu tas. Hal itu Barry lakukan karena JB bisa membahayakan bisnis Barry. JB pergi dengan marah pada Barry. Namun, baru beberapa saat mobil JB berjalan, ternyata orang-orang Madeline berpikiran sama seperti Barry sehingga mereka memilih menghilangkan JB terlebih dahulu. Lalu untuk menghilangkan jejak, Barry memasukkan mobil JB ke dalam hutan dan menutupi bangkai mobil itu dengan daun. Sementara itu, Schaeffer sedang diinterogasi oleh atasannya terkait operasi kontras yang tidak ada kemajuannya. Tak hanya itu, pihak CIA juga mengetahui jika senjata yang mereka kirim ke kontras, sebagian besar telah jatuh ke tangan kartel narkoba. Oleh karena itu, pelatihan militer di Kota Mena dihentikan. Schaeffer menemui Barry dan dia telah tahu jika Barry telah berkhianat pada CIA. Namun, dia tak melakukan apa-apa pada Barry. Setelah itu, Schaeffer pergi dan tak lagi mengakui namanya karena memang itu adalah nama Samaran dan nama aslinya adalah Marty. Selanjutnya, baik Schaeffer maupun Barry sama-sama memusnahkan dokumen yang berkaitan dengan Kota Mena. Namun, belum sempat semua dokumen Barry dimusnahkan, pihak DEA terlebih dulu menyergap Barry. Tak hanya itu, pasukan ATF, polisi hingga FBA turut menyergap Barry. Kemudian, Barry dihadapkan pada jaksa wilayah bernama Dennis Deborah yang ternyata telah lama mengincarnya. Barry dituduh melakukan penyelundupan senjata, narkoba dan juga pencucian uang. Oleh karena itu, Barry terancam hukuman pidana seumur hidup. Namun, ketika pemeriksaan sedang berlangsung, tiba-tiba gubernur menelpon dan meminta agar Barry dibebaskan karena dianggap orang yang berjasa pada negara. Lalu Barry dijemput oleh staf gubernur. Setelah itu, Barry diajak ke Gedung Putih. Di sana, Barry dimintai bantuan untuk membantu Gedung Putih. Pihak Amerika ternyata telah mengincar jaringan kartel Medellin. Selain itu, pihak Amerika juga ingin membuktikan keterlibatan Sendinis, pasukan pro-Uni Soviet yang terlibat perdagangan narkoba bersama jaringan Medellin. Hal itu dilakukan untuk melakukan propaganda guna menjatuhkan pemerintahan Nicaragua dan menaikkan citra Amerika di kalah Perang Dingin. Oleh karena itu, Barry yang dipilih untuk melakukan operasi itu karena Barry pernah bekerja sama dengan jaringan Medellin. Pada tahun 1984, dengan pesawat Hercules yang telah dimodifikasi, Barry melakukan operasi tersebut dan dengan mudah menyelesaikan operasi tersebut karena Barry sudah dianggap sebagai rekanan jaringan Medellin. Selanjutnya, pihak pemerintah Amerika pun bersorak atas keberhasilan Barry. Namun, beberapa hari kemudian, pihak Amerika merilis foto hasil operasi Barry, termasuk foto yang ada wajah Barry di pesawat itu. Hal itu membuat Barry marah karena nyawanya dan keluarga terancam karena kartel Medellin telah tahu jika dia berhianat pada mereka. Walaupun demikian, Barry berusaha tetap tenang di depan istri dan anaknya, bahkan Barry menyempatkan untuk midtime bersama keluarganya. Tak lama kemudian, pasukan FBI datang dan menangkap Barry atas tuduhan penyelundupan narkoba. Pihak FBI juga mencinta seluruh aset yang dimiliki Barry. Untuk menyelamatkan istri dan keluarganya, Barry meminta Lucy kembali ke Luciana. Barry pun dihadapkan ke persidangan. Beruntungnya, hakim hanya memfonis Barry hukuman seribu jam melakukan pelayanan sosial karena Barry dianggap orang yang berjasa pada negara. Untuk menghindari gejaran dari kartel Medellin, dia sampai berpindah-pindah motel sampai membuat video perjalanan hidupnya. Namun karena tempat wajib lapor hanya berada di satu tempat, maka hal itu mempermudah kartel Medellin menemukan Barry. Dan pada suatu hari, Barry akhirnya berhasil ditembak oleh kartel Medellin hingga tewas di tempat. Kemudian pihak FBA yang menyelidiki kematian Barry menemukan video perjalanan hidup Barry dan menyitanya sebagai aset rahasia negara. Setelah itu, Shaffer dianggap menjadi kepala stasiun CAA. Sedangkan salah satu pilot teman Barry bertobat dan menjadi pendeta, sementara tiga pilot lainnya tidak diketahui kabarnya. Kemudian CAA terus melanjutkan operasinya hingga salah satu pesawatnya jatuh tertembak di Nicaragua. Operasi selanjutnya adalah operasi Iran dan Contra. Sementara itu, Lucy kembali bekerja sebagai kasir restoran cepat saji di Lusiana. Seperti itulah kisah tentang pilot yang sangat handal dalam mengembudikan pesawat sehingga banyak orang-orang penting yang mengontrak untuk menjalankan misi-misi rahasia ke berbagai negara. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. terima kasih. 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 terima kasih.